Sudah siap? Siap, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Masyarakat sangat membutuhkan produk ini karena hanya ada satu perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Pasar monopoli menjadi pengontrol pasar dan mungkin pemimpin harga. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya monopoli di negara Amerika Serikat. Satu, terjadi karena merger. Penyebab pertama terjadi monopoli adalah karena merger. Hal ini karena jika perusahaan melakukan merger, kemungkinan terburuknya adalah akan terjadi power market yang akhirnya akan terjelumus ke penyalahgunaan posisi dominan. Contoh perusahaan merger adalah perusahaan Time Warner Merger dengan AEOL. Kedua, skala ekonomi yang besar yang didukung efisiensi. Dengan skala ekonomi yang besar, maka akan terjadi penurunan aspek biaya yang dapat diturunkan. Tentunya hal ini akan menguntungkan perusahaan terkait hal ini karena perusahaan akan memproduksi dengan modal yang sedikit tetapi dijual dengan harga sesuai dengan pasar. Sehingga perusahaan yang melakukan hal ini akan semakin meningkat jumlah produksinya. Yang terakhir adalah karena terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hal ini akan membuat rintangan bagi perusahaan lain sehingga perusahaan yang menjadi saingan akan bulung tikar. Dan perusahaan yang bertahan dari persaingan jadi mudah untuk memonopoli perdagangan. Baik, terima kasih kepada Alir yang sudah membacakan materinya. Untuk materi yang selanjutnya dibacakan oleh Adel. Kepada Adel, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Adelia Putri Oktavia Ramadhani dengan nomor NPM 222-0201183. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari monopoli Amerika Serikat. Satu, terjadinya kelangkaan barang atau jasa karena tidak seimbangnya permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dua, kenaikan harga karena penyalahgunaan kekuatan ekonomi perusahaan. Monopoli hanya akan meningkatkan produksi jika ada permintaan. Perusahaan juga cenderung akan menetapkan harga tinggi dan akhirnya tidak pernah menambahkan kuantitas produk sehingga memicu kenaikan harga. Tiga, mengurangi kesejahteraan konsumen. Konsumen harus membayar dengan harga yang tinggi sehingga kesejahteraannya pun berkurang. Empat, dengan tidak adanya saing, kualitas produk yang dijual dapat menjadi rendah pada suatu waktu. Next. Solusi Monopoli Amerika Serikat. Satu, kita membuat undang-undang anti-monopoli. Undang-undang tersebut digunakan untuk melindungi konsumen, bukan perusahaan-perusahaan pesaing dari perusahaan yang memperoleh pangsa pasar terbesar. Undang-undang digunakan melindungi perusahaan yang kalah bersaing. Dua, dengan menggunakan sistem anti-trust immunity dalam pembuatan vaksin COVID-19, Amerika Serikat dengan menggunakan anti-trust immunity dapat mempercepat proses produksi barang dan jasa. Anti-trust immunity menggunakan pengecualian larangan praktik monopoli bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. Pemerintah Amerika Serikat melegalkan praktik monopoli bagi sekelompok kooperasi yang ingin memproduksi vaksin COVID-19. Praktik monopoli dapat mempercepat produksi. Hal ini dikarenakan pelaku usaha menjadi satu-satunya yang memproduksi barang atau jasa tersebut. Tingkat permintaan yang tinggi akan membuat pelaku usaha memproduksi barang dan jasa menjadi lebih cepat. Hal ini dapat dipenuhi pada pasar monopoli. Permintaan yang banyak dapat terpenuhi karena pelaku usaha memegang kendali penuh atas produksinya. Sehingga produk vaksin dapat cepat diproduksi. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Prima Ayu. Pada Prima Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Prima Ayu Niha Salva Salsabela Ruri dengan nomor NPM 222-0201-107. Di sini saya akan menjelaskan mengerti pengertian oligopoli. Oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna karena jumlah pedagang di pasar tidak sebanding dengan jumlah pembeli yang ada. Pelakunya pun dapat saling mempengaruhi secara signifikan. Untuk kelangsungan komersial pasal oligopoli, perlu dikembangkan kegiatan pemasaran dan biaya produksi untuk mencegah konsumen beralih ke produk lain agar tidak terjadi penurunan penjualan. Selanjutnya adalah penyebab terjadinya oligopoli di Korea Selatan. Yang pertama, penyebabnya adalah produksinya didukung oleh teknologi padat modal sehingga menyebabkan efisiensi biaya rata-rata minimum akan tercapai apabila output diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Contoh di Korea Selatan sendiri ada pada industri otomotif. Korea Selatan menempati posisi kelima dunia dalam memproduksi unit mobil dan peringkat ke enam dunia sebagai pengekspor mobil. Merek mobil buatan Korea Selatan contohnya adalah Kia dan Hyundai. Yang kedua adalah kompetisi harga dan non-harga. Perusahaan harus cermat dalam memperhitungkan setiap keputusan agar tidak mengundang reaksi berlebihan dari perusahaan pesaing selain harus mempunyai modal yang besar, pasar oligopoli juga harus mempunyai manajemen yang baik agar perusahaan dapat bersaing. Hal inilah yang mengakibatkan hanya ada beberapa perusahaan oligopoli. Contohnya di Korea Selatan adalah perusahaan alat elektronik tidak hanya harga sebagai patokan, tetapi juga dilihat dari banyaknya fitur-fitur yang tersedia di merek-merek alat elektronik, sehingga jika perusahaan tidak memikirkan inovasi pada produknya, maka perusahaan itu akan kalah saing dengan perusahaan lain. Baik, terima kasih, Prima Ayu, atas materi yang disampaikan. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Fitri. Kepada Fitri, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mereka. Saya fitrikan dengan 222-020-1115. Saya akan menjelaskan tentang dampak oligopoli di Korea Selatan, yaitu, satu, persaingan yang ketat mengakibatkan banyak kecurangan terjadi sehingga dapat merugikan pengusaha kecil dan masyarakat. Yang kedua, yaitu, susahnya baru untuk masuk ke pasar sudah banyak masuk produk dengan harga yang ada. Membuat produsen yang ingin masuk harus memberikan energi atau usaha ekstra. Yang ketiga, yaitu, kemungkinan untuk terjadi price war atau persaingan harga yang dapat merugikan produsen yang lain. Di dalam pasar oligopoli, jika suatu produsen menurunkan harga jual produknya, maka mau tidak mau, produsen lain harus menurunkan harga jualnya agar tidak kalah dalam persaingan. Selanjutnya, yaitu, solusi oligopoli di Korea Selatan itu bisa, nomor satu, perusahaan harus melakukan pengembangan teknologi untuk dapat bersaing dengan perusahaan yang ada. Hal ini karena perusahaan tidak dapat bersaing dari sisi harga, melainkan dari sisi non-harga. Persaingan ini terbatas pada perusahaan yang jumlahnya sedikit. Karena memang tidak mudah masuk dalam pasar oligopoli, dibutuhkan modal yang besar untuk investasi. Nomor dua, selain itu, solusi menghadapi pasar oligopoli, pemerintah seharusnya memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Yang ketiga, untuk masuk ke pasar oligopoli, harus memiliki strategi yang tepat. Misalnya bermain dengan harga seperti menantapkan harga terbatas, dengan begitu persaingan harga sangat sedikit di antara produsen. Terima kasih kepada Fitri yang telah memberikan materinya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kelompok kami. Jadi kesimpulannya adalah pasar monopoli adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa dan mendominasi saingan produk yang sama. Sedangkan pasar oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna karena jumlah pedagang di pasar tidak sebanding dengan jumlah pembeli. Salah satu penyebab monopoli adalah terjadinya persaingan yang tidak sehat. Hal ini akan membuat rintangan bagi perusahaan lain, sehingga perusahaannya yang menjadi saingan akan gulung tikar. Dan perusahaannya yang bertahan dan bersaing jadi mudah untuk memonopoli. Solusinya adalah membuat kebijakan undang-undang anti-monopoli untuk melindungi konsumen. Sedangkan penyebab dari oligopoli adalah produksinya didukung oleh teknologi padat modal yang menyebabkan efisienasi biaya rata-rata minimum akan tercapai apabila output diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Adapun solusi dari oligopoli adalah pemerintah seharusnya memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Sekian dari kelompok kami tentang materi monopoli Amerika Serikat dan oligopoli Korea Selatan. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami mohon maaf. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.